Uwal takum minkum ammatun yadr'uuna ilal khayri wa yamuruna bilma'rufi wa yainhauna anil munkaf Dia keluar saat sudah sholat, Bisa mereka keluar lagi komentar lagi Ya Allah, Ya Allah Ini loh, katanya dalam jamaah itu Mantan-mentan itu mau sholat itu loh, bingung, gak diterima Di masjid-masjid tidak terima Jangan saya yang dampingi Sampaian dari berapa tadi Belum lama tidak sampai 5 jam Sudah begitu luar biasanya Kalau muslimin ngomong Islam Nompok sampaian sampai tidak kenal Mampir sholat Akhirnya dia semakin mantap Ketika dia Balik ke kelompoknya ngaji Dia mendengar fitnah-fitnah Tentang kita mantan-mantan Langsung dia tidak tanpa babi ibu Langsung kepada imam desanya Sampaian ngomong jangan bohong Kalau anda ngomong itu jangan bohong Anda tahu sendiri tidak Anda tahu sendiri tidak kehidupan Para mantan-mantan Mesirwan itu sama Ngomong ini dan sebagainya Tidak seperti itu kenyataannya Aku langsung dengan beliau Aku langsung dengan mesirwan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Anjana min fikir Al-khuwari jiddalin Wal-mudillin az-za'ighin Aishadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharikanah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluhu Assalamualaikum warahmatullahi wa salam Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bihasanin Ila yaumiddin wa ba'in Ma'asyurul muslimin Hafidhukumullahu ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil alamin Kita bersyukur kepada Allah Yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua Ni'mat Ni'mat hidayah Ni'mat suqamah di atas sunnah Ni'mat semangat Ni'mat tetap bisa beramar ma'ruf Nahimungkar Ni'mat tetap bisa membuka akal sihat Membuka akal waras Dan membuka akal selamat Pada saudara-saudara tua kita Yang ada di Islam Jama'at Jokam 354 Yang terus setiap hari Alhamdulillah Bi'idnillah Abdi'rahmatillah Kita selalu mendengarkan Bagaimana banyaknya orang-orang Yang sudah menyatakan hijrah Orang yang keluar Dan terus semangat Kita tidak lupa Dan tidak akan melupakan Karena kita pernah hidup di sana Pernah di dalamnya Pernah memperjuangkannya Sehingga kita tahu persis Apa yang ada di dalam Apa yang menjadi program Dan apa yang menjadi Tujuan mereka Serta Ajaran-ajaran apa Akidat-akidat apa Yang ternyata Sekian tahun Puluhan tahun Kita yakini Namun Allah baru memberikan hidayah Kepada kita yang sesungguhnya Dan ternyata Pada akhir-akhir ini Kita mengetahui Bahwasannya Akidah-akidah yang kita yakini adalah Akidah-akidah yang Dolal Yang sesat Yang membahayakan Yang tidak Apa namanya Tidak sesuai dengan Sunnah-sunnah Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Sebelum saya beraktifitas Di sore hari ini Nanti ada dua jadwal Kenapa sih Saya kok menyebutkan Terus itu Seperti itu Agar anda semua Yang di jokam itu Yang merasa Kalau di luar Kalau yang keluar Tidak payu Yang keluar Tidak kangguh Tidak bermanfaat Ternyata Alhamdulillah Masyarakat Kaum muslimin Yang bisa melihat Sehingga kita Bisa ikut Dalam terlibat Dalam dakwah Adalah dakwah Kaum muslimin Ya setidaknya Kalau Sehari-hari Minimal insyaallah Ya dua lah Satu sampai dua lah Kalau hari ahad Sampai empat Kadang sampai lima Barang-barang hari ahad Itu sejak pagi Baada Subuh biasanya Yang disebut dengan Ahad pagi Atau bahkan Pernah subuh di tempat Lalu Sampai setengah enam Jam enam kita pindah tempat Mulai lagi Ini jam sembilan Itu jam sepuluh Mulai lagi Baada dur Mulai lagi Baada asr ada lagi Baada Maghrib ada lagi Sampai pindah-pindah Ya kita tahu sendiri Cara ngaji Kaum muslimin Ternyata Benda jauh Dengan cara ngajinya Di Islam jamaah Termasuk Kita akui Kalau di Islam jamaah Jokom 354 itu betah Jokom 354 itu betah Ngajinya betah Suwi Satu majelis Sampai Ya dua Tiga jam Dua Tiga jam Tapi kalau di kaum muslimin Itu biasanya Ya satu jam Satu setengah jam Maksimal Satu setengah jam Satu jam Sampai satu setengah jam Tidak lama kok Tidak lama Tidak lama Inti-inti pokoknya Kecuali Tabrik Akbar Kalau Tabrik Akbar Biasanya Dua jam Tiga jam Tapi yang ngisi banyak Seperti dulu pernah Saya ngisi Di Tabrik Akbar Di Solo Di Masjid MUI Solo Pernah Setelah Terjadian Kita dikepung Lalu Sebulan kemudian Kita oleh Beberapa aliansi Diundang Untuk mengisi Kekajian Tabrik Akbar Di sana Bersama Para asatid-asatid senior Asatid-asatid kibar Di wilayah Suloraya Kebetulan Saya juga Alhamdulillah Terlibat masuk Diminta untuk ngisi Dari beberapa asatid Ada tujuh asatid Saya juga Mendapat jadwal Walaupun tidak lama Hanya paling setengah jam Atau 20 menit Sampai setengah jam Karena banyak Gantian Tapi selebihnya Biasanya ngaji-ngaji Di kampung-kampung Sini cuma satu jam Pak Damagrib Sampai Isyak Jam 4 Sampai jam 5 Di sini biasa Ngaji jam 4 Sampai jam 5 Kalau nanti Biasanya Pak Damagrib Sampai Isyak Kemudian Isyak dulu Setengah 8 Saya pindah Lagi Sampai Jam setengah 9 Sudah selesai Besok juga Seperti itu Tadi Sampai jam setengah 9 Jam setengah itu Bisa 2 masjid 3 masjid Alhamdulillah Alhamdulillah Loh kok tekan Kona rapo Rapo ya Gak apa-apa Ini Saya menyebutkan Agar Orang-orang yang Di dalam Yang termakan Fitnah Yang termakan Omongan-omongan Yang termakan Dengan fitnah-fitnah Ocean-ocean Para pengurus-pengurus Di luar gak diterima Di luar gak digini-gini Dan sebagainya Itu bohong Itu semua bohong Tidak ada Ternyata kita banyak Kawan-kawan di luar Lebih ikhlas Kita lihat itu Lebih ikhlas Lebih ukuahnya Lebih baik Ukuahnya Lebih menyatu Lebih Menyanak Selur Bahkan Lintas Kamu golongan Mana Golongan Mana Tidak Insya Allah Insya Allah Bintillah Sungguh luar biasa Sehingga dulu Pernah ada Suatu Bunglon Bunglon Yang akhirnya Hijrah Total Datang Kesini Sambil Menanyakan Bagaimana Keadaan Ustaz Tihuan Bagaimana Katanya di kelompok saya itu Disiarkan Tidak diterima Di masjid ini Mau Jumatan Tidak diterima Mau sholat Tidak diterima Mau ini Tidak diterima Tidak diterima Ditolak semua Masyarakat Kau muslimin Ditolak Lalu saya bilang Ya sudah Kamu nanti Longgaran Tidak Sore-sore Sore-sore Itu saya ajak Ngisi pengajian Tak suruh Nganter Biasanya kan Nganter kawan-kawan Dari Kau muslimin Yang lain Ini kamu khusus Nanti mau gak Nganter saya Siap-siap Insya Allah Mas siap-siap Akhirnya Dia ngantar saya Sampai pengajian Aku loh Ngisi pengajian Disini Mujudnya besar Mujudnya besar Ratusan jamaahnya Terus dia bilang Seperti ini loh Di jamaah-jamaah Katanya Sampaian itu Enggak Dipakai Sampaian itu Enggak diterima Bahkan Waktu itu Saya ingat itu Setelah Menjelang maghrib Jam 5 selesai Kemudian saya Pulang bersama dia Kita cari makan dulu Cari makan dulu Karena agak jauh Biasanya agak jauh Makan dulu Di warung Untuk rumah makan Nah sampai Waktu itu Sampai Adan maghrib Adan maghrib Kita mampir lah Sekarang Sekarang bebas Tidak Terbatas masjid Yang berlukukan 3, 5, 4 Enggak Enggak Terbatas masjid Yang berlukukan Apalah Enggak Kita mampir saat itu Yaudah Saya pun baru masuk Mujid itu Sekali Bersama dia Ayo sholat Nekini Ayo Gak apa-apa Sholat Nekini Nah Kayak sholat Saya sholat sunnah Terus kemudian Saya Apa Duduk sebenar Digomati Setelah komat Imamnya Tau-tau Karena saya kan Kebiasaan pakai ini nih Gamis nih Kebiasaan saya itu Hari-hari saya itu Lebih banyak pakai Seperti ini Kemana-mana Seneng Dan disini sudah biasa Disini bukan Sesuatu yang aneh Kecuali Jokam memang aneh Kalau Kawan-kawan komunis ini Biasa Karena disini Sekitar-sekitar sini Banyak-banyak Pondok Pondok-pondok Tafid Pondok-pondok Mahat Ali Banyak Biasa Kalau pakai Gamis Juba Ini biasa Lalu Saat itu Saya mau disuruh Imami Disuruh imami oleh Imamnya itu Saya di belakang Tarik-tarik Ustaz Munggu-munggu Imami Padahal saya baru itu Baru sekali Mampir disitu Di daerah Karangpandan 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 Jalur Karanganyar Tawangmangu Jalur utara Kalau disini kan Jalur Mateseh Tawangmangu Mateseh Tawangmangu Atau Karanganyar Tawangmangu Jalur selatan Disini Sebelah rumah ini Karena disana Karangpandan Jalur utara Saya di tarik-tarik itu Postoksinya ada Insya Allah Nonton juga Insya Allah Eh Imami Imami Tapi karena saya Enggak Apa ya Saya orang baru Saya enggak mau Saya cuma mampir Disitu Saya perlisilakan Pada Ustaznya yang saat itu Yang imami Betul 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 Dia keluar Saat kita sudah sholat Dia keluar lagi Komentar lagi Ya Allah Ya Allah Ini loh Katanya dalam jamaah itu Mantan-mantan itu Mau sholat itu Bingung Enggak diterima Di majid-majid Enggak diterima Sedangkan saya Dampingi Sampaian Dari berapa tadi Belum lama Enggak sampai Lima jam Sudah Begitu luar biasanya Kalau muslimin Ngomong Islam Nompok Sampaian Sampaikan Enggak kenal Mampir sholat Akhirnya dia Semakin mantap Ketika dia Balik ke kelompoknya Ngaci Dia mendengar Fitnan-fitnan Tentang kita Mantan-mantan Langsung Dia enggak Tanpa babi ibu Itu langsung Kepada ibu Dalam desanya Dia ngomong Sampaian Ngomong Jangan bohong Kalau anda Ngomong Jangan bohong Anda tahu Sendiri enggak Anda tahu Sendiri enggak Kehidupan Para mantan-mantan Itu Masriwan itu Sampaian ngomong Ini Dan sebagainya Tidak Tidak seperti itu Kenyataannya Aku langsung Dengan beliau Aku langsung Dengan setiwa Tidak seperti itu Dia diterima Kau muslimin Mengisi pengajian Dimana-mana Ya Masyur muslimin Hafizhah kumulat Salah Itu yang dikembangkan Yang dihimbuskan Oleh para-para pengurus Kepada Jamaah-jamaahnya Lebih mantap Lebih yakin Namun Sekitar sini Alhamdulillah Bidnillah Sekitar sini Jamaah-jamaah sini Sudah terbantahkan Secara Telak Dan cukup Diam Seribu bahasa Tidak bisa Membantah Karena kenyataannya Seperti itu Kenyataannya Seperti itu Mau dibantah Tapi Ustaz 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 Apalagi Kalau share Pumflet Flyernya Diisi Diisi oleh Ustaz Iwan Diisi Kalau ada Agak ekstrim Mantan Itu Biasanya Senang Buat Gara-gara Orang Seperti itu Biasanya Kawan-kawan Serotok Galak Ustaz Ikhwan Abu Fawaz SPDI Mantan Aktivis Islam Jamaah Dan lain sebagainya Itu Biasanya Kawan-kawan Serotok Siap Kendal-kendal Para kawan-kawan Yang Siap-siap Yang Badannya Besar Yang Biasa Biasa Tak Pengen Gak Usah Gak Usah Pakai Mantan Mantan Itu Kasih Nama Yayasan Saya Punya Yayasan Ada Dua Yayasan Bentuan Saya Saya Punya Yayasan Kasih Nama Pondok Saya Juga Punya Pondok Alhamdulillah Baru Penetisan Atau Kasih Nama Fander Ribat Akris Salim Sekaligus Nanti Dipromosikan Fander Ribat Akris Salim Itu Apa Ribat Akris Tak Terangkan Silahkan Dibuka Di Youtube Saya Itu Pendirinya Saya Pembina Saya Artis Saya Juga Ya Kembali Kepada Pemasalahan Masalah Masalah Cokam Ada Habisnya Selama Mereka Selalu Memberikan Sumber Sumber Kesesatan Selalu Menenamkan Sumber Kesesatan Ajaran Kesesatan Selama Itulah Kita Akan Mendungkrak Selama Itulah Kita Akan Mencongkel Membantah Mengeluarkan Pemahaman Pemahaman Seperti itu Kita Tidak Tau Sampai Kapan Allah Sampai Kapan Yang Pasti Sampai Mereka Berhenti Menanam Kan Pemahaman Takfir Takfir Pemahaman Pemahaman Yang Salah Sampai Itulah Kita Kita Insyaallah Bidnillah Berhenti Artinya Mereka Sudah Menerima Sudah Mau Sholat Bersama Kaum Muslimin Sudah Tidak Menganggap Menacis Kaum Muslimin Selain Golongannya Sudah Mau Menerima Tentang Furu'iyah Sudah Mau Menerima Kenyataan Bahwasannya Islam Golongannya Itu Tidak Menjadi Satu-satunya Golongan Yang Wajib Dan Menerima Tentang Bahwasannya Bahayanya Mengkafirkan Mau Menerima Tentang Bahayanya Dia Akhirnya Tidak Mengkafirkan Golongan Selain Golongannya Itu Itu Terima Kenyataan Dan Saat itulah Mungkin kita Bisa Ya Agak Legal Alhamdulillah Bi'idnillah Maka Saya katakan Bula-bali 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 Sering Bahwasannya Peran-peran Para aparatur Negara Atau Peran-peran Para orang-orang Yang terlibat Yang berwenang Di atas Yang ingin Meluruskan Bahasa saya Meluruskan Membina Golongan Ini Kalau Antum Semua Tidak Memakai Mantan Tidak Menggunakan Mantan Tidak Memakai Para-para Mantan-mantan Ulamaknya Ya Anda Digibuli Terus Ya Anda Digibuli Terus Kita Tidak Seperti Ini Kita Baik Seperti Ini Kita Seperti Seperti Tapi Kalau Anda Memakai Atau Berkerjasama Dengan Mantan Terutama Dalam Halu Untuk Menyampaikan Subahat Subahat Ta'adil Subahat Yang ada Di dalamnya Di hadapan Jamaat Jamaatnya Binillah Insyaallah 1,2,3,3,10 Orang Insyaallah Akan Membuahkan Hasil Dan Memangkan Tujuan kita Itu Bukan Merusak Tujuan kita Adalah Menyadarkan Sehingga Para saudaraku Semua Para Ikhwan Para muhajirin Para Jerka Saya sebut Jerka Juga Gak Apa-apa Anda Dakwah Jangan Dicampuri Dengan Sesuatu Yang Kotor-kotor Kalau Juga Jangan Terpancing Justru Jokam Itu Menandakan Kepanikan Kita Tetap Tenang Kalau Anda Bisa Memang Berdebat Dengan Orang Yang Tidak Punya Ilmu Tidak Pintar Bahasanya Kebalikan Saya Lebih Halus Laki Aslinya Bodoh Lebih Sulit Sampai Di Facebook Itu Sampai Saya Allah Mana Ada Jokam itu mengusir DRK Mana ada mana buktinya Kamu jangan membuat rekayasa Kita kasih ini buktinya Videonya ini Malah kita dituduh Kamu yang buat-buat sendiri Itu kamu sendiri yang buat-buat Itu kan nemen itu namanya Ya Allah Nantinya nemen itu keterlaluan Koko yang ngunuh sampean Saya meyakini sampe seperti itu Ya oke Insya Allah demikian Hafizah quna wa ta'ala Semakin malam Semakin malam dan semakin sore Untuk persiapan kita Isi insya Allah Semoga tercerahkan Semoga bisa membuka akal sehat anda Salam akal sehat Salam akal selamat Wa akhiru da'wana Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semakin malam Ulahamdulillahirrahim Semakin malam Salam akal Ouya dari mentor So Kita limit hari Terima kasih telah menonton